Bagaimana situasi di Iran dan seperti apa dampak eskalasi rezim Israel di kawasan Timur Tengah usai terburunya Ismail Haniyeh? Kita akan membahasnya bersama dengan kontributor Metro TV di Iran, Ismail Amin, dan pakar hubungan internasional Universitas Pajajaran, Tuku Reza Syah. Pak Reza, selamat sore dan selamat siang waktu Iran untuk Ismail. Terima kasih waktunya bersama kami di Prime Time News. Saya langsung ke Ismail. Ismail bagaimana situasi sekarang di Iran pasca terbunuhnya Ismail Haniyeh? Ya, pasca diinformasikan sejak tadi malam, waktu Senin hari di Iran, masyarakat Iran langsung, ini adalah sebuah berita yang mengejutkan, dan rakyat Iran langsung menyatakan bela sungkawa dan mengecam Israel yang diyakini berada di balik insiden ini. Termasuk sampai sekarang juga pemimpin besar revolusi Islam Iran, pemimpin tertinggiran, yaitu Pak Reza Syah. LSM ini juga telah menyatakan secara resmi yang dimulai dengan bela sungkawa, lalu kemudian menyatakan akan memelakukan balasan. Karena disebutkan bahwa kewajiban bagi tuan rumah untuk melakukan pembelasan dan bertanggung jawab atas keamanan tambuhnya. Sementara Ismail Haniyeh adalah salah satu tangguh resmi Iran, salah satu dari 180 delegasi negara, yang hadir di dalam upacara pelantikan Presiden Iran, yang ke-9, Mahal Suh KSKN yang berlangsung kemarin. Pak Reza, kalau betul memang serangan ini dilakukan oleh Zionis Israel begitu ya, menurut Anda apa tujuannya? Kenapa kemudian melakukan pembunuhan terhadap Ismail Haniyeh di tengah upaya gencatan senjata yang sedang diupayakan? Saya pikir pemerintah di Israel itu sedang naik harimau itu. Makin lama makin berbahaya dan kalau turun mendadak itu dia akan dimakan oleh harimau tersebut ya. Ini adalah situasi yang sangat sulit, tapi bagaimanapun secara teori ya, ini ada pesan internasional yang sangat menggelegar, yang ingin disampaikan oleh Israel. Pertama, Israel berhasil membuktikan pada dunia bahwa tidak ada kekuatan yang dapat menghentikan mereka. Kemudua, ini adalah peringatan pada Iran dan negara-negara pro-Palestina di seluruh dunia, jika Israel mampu melakukan operasi militer dan operasi intelijen di titik manapun di negara mereka, termasuk di kompleks pemukiman militer. Dan untuk itu, siapapun yang dianggap lawan Israel itu dapat dihabisi dengan berbagai cara. Dan bagi Iran khususnya, malapetaka ini benar-benar mematikannya, karena bagi presiden yang baru, Mas Odezeskian, Ismail Hania ini telah datang dari lokasi yang jauh dan berbahaya, dan idealnya dijaga dengan sangat ketat. Jadi dengan hal ini terjadi, maka ini akan merupakan suatu malapetaka baru bagi perdamaian di Timur Tengah. Misalnya CNN Internasional mengatakan, what we know about the assassination of Hamas political leader Ismail Hania. Jadi CNN belum bisa membuktikan bahwa pelakunya adalah Israel. Juga time sampai detik ini juga belum bisa membuktikan bahwa pelakunya adalah Israel. Dikatakan bahwa Hamas leader Ismail Hania assassinated what we know so far. Sementara Al-Jazeera sendiri setengah yakin mengatakan, Hamas political chief Ismail Hania assassinated in Iran. Jadi informasi masih simpang siur, tapi kalau sekiranya pemerintah Iran berani berhasil membuktikan hal ini dalam waktu singkat, ini adalah suatu prestasi. Karena ini sudah jadi trending topic di seluruh dunia. Misalnya pada jam 4 tadi, kata kunci Ismail Hania itu masih 7.300.000 informasi. Dan pada jam 5 sudah jadi 18 juta. Dan kalau kita masukkan kata kunci Ismail Hania dan Hamas, pada jam 5 tadi itu masih 4,3 juta. Dan dalam sejam lalu sudah menjadi 9.880.000 informasi. Ini membuktikan kehebatan intelijen Israel yang luar biasa, yang berhasil mengkombinasikan berbagai fungsi-fungsi intelijen sekaligus. Mulai dari human intelligence sampai dengan electronic intelligence. dan kemudian juga dikombinasikan juga dengan, pertama adalah human intelligence, kedua signal intelligence, ketiga adalah electronic intelligence, keempat image intelligence, kelima satellite intelligence, keenam communication intelligence. Jadi ini adalah pesan yang disampaikan oleh Israel, dan saat ini kita masih menduga-duga kemana arahnya begitu. Karena pada saat ini sudah terjadi pergeseran. Baru-baru ini China berhasil menghimpun 14 kekuatan besar, 14 faksi-faksi yang ada di Palestina, yang kita masyarakat umum hanya tahu adalah Fatah, Hamas, tapi di lain itu masih ada organisasi-organisasi yang lain. Jadi ini merupakan satu pukulan bagi Israel, bahwa masa depan Palestina akan ditentukan bukan oleh Washington dan Israel, tapi oleh China dan Rusia. Pada saat yang sama juga Israel melihat bahwa sudah terjadi pengelompokan baru, misalnya Turki sudah mulai bersikap lebih keras, karena mereka melihat Israel sudah lelah, kemudian pada saat yang sama juga Turki melihat bahwa Amerika Serikat menghadapi banyak masalah di dalam dan luar negerinya. Jadi situasi masih cair, maka saya sangat berpikir kita masih menunggu beberapa hari sampai keadaan jelas, karena belum ada statement resmi dari pemerintah Iran, belum ada statement resmi dari Turki, dan belum ada statement resmi dari Organization of Islamic Conference. Oke, Pak Rz, tapi ini dampaknya akan seperti apa? Apakah gencatan sejata itu akan semakin mustahil begitu tercapai dengan terbelumnya Ismail Hania ini? Benar. Secara teori, gencatan sejata akan semakin sulit dicapai, karena terjadi pengelompokan baru, dan juga rasa percaya diri yang dihadapi oleh Israel. Misalnya Times mengatakan hal ini akan menghasilkan destabilisasi di kawasan, kemudian menghancurkan proses negosiasi, kemudian pada saat yang sama, pada saat yang sama media masa yang lain seperti media masa Turki mulai mengatakan bahwa kami menolak statement dari Israel yang mendesak NATO mengeluarkan kami. Karena ini patut diduga Israel ini khawatir. Kalau kondisi meluas dan kondisi semakin berbahaya, maka Turki akan melibatkan dirinya dan Turki adalah anggota NATO. Turki memiliki mandala-mandala tempur dengan kualitas NATO, dan dalam hal terjadinya konflik, ini akan mempersulit NATO sendiri. Karena sesuai dengan pasal 5 dari fakta NATO, dikatakan bahwa serangan terhadap salah satu anggota akan merupakan serangan bagi anggota yang lain, dan mereka akan bergerak sesuai dengan prinsip konstitusi masing-masing. Jadi ini adalah berbagai hal yang mungkin terjadi, dan untuk itu ya saya pikir para pengamat Timur Tengah memasang mata dan telinga mereka dengan hati-hati sekali bahwa konflik bisa saja berujung pada kekerasan, konflik bisa lebih meluas, terutama sekali kita masih menunggu bagaimana sekutu-sekutu Amerika Serikat bersikap. Karena bahwa sekutu Amerika Serikat itu selain Israel adalah Turki yang setengah hati dengan Amerika Serikat, ada Qatar, ada Bahrain, ada Kuwait, ada Uni Arab Emirat, ada Jordan, dan ada Mesir. Dan juga masih ada Siprus. Kemudian mantan sekutu adalah kekuatan-kekuatan Islamik Iran, dan juga Free Syrian Army. Kemudian Amerika Serikat dan Israel juga mendata adanya beberapa negara yang memusuhi Amerika Serikat dan Israel secara terang-terangan misalnya Iran, Syria, Turki, Iraq, dan Afghanistan. Jadi situasi saat ini masih cair. Tapi bagaimanapun juga ketegangan sudah mulai muncul. Ini lebih tegang daripada sebelumnya karena patut diperkirakan akan ada target-target baru atas pangkalan-pangkalan Amerika Serikat di Bahrain, di Kuwait, di Saudi Arabia, dan Uni Arab Emirat. Dan sementara itu ada juga ketakutan dari Amerika Serikat karena mereka memiliki pasukan daripada jumlah besar di Timur Karang ini. Biasanya di Syria ada 8.000, di Jordania ada 3.000, kemudian di Saudi Arabia ada 3.000. Belum termasuk di beberapa negara kecil lainnya. Misalnya di Kuwait 13.000, di Bahrain 7.000, di Kartan 13.000, Uni Arab Emirat 5.000, dan di Oman 800 serdadu, dan di Afganistan ada 14.000. Jadi akan terjadi siaga penuh dari Amerika Serikat. Oke, saya ke Ismail. Ismail, sejauh ini apa saja yang sudah disampaikan oleh pemerintah Iran berkaitan dengan pembunuhan Ismail Haniyeh ini? Ya, bagaimana diinformasikan sebelumnya? Ini sampai pemerintah Iran. Pertama kali adalah belakang Sukawa terhadap seluruh kaum muslimin, yang kedua terhadap bangsa presidenan, dan yang ketiga terhadap kaum mukawam atau kaum perlawanan. Yang kedua adalah mengecam aksi ini, dan langsung menuding bahwa Israel ada di balik penyerangan ini. Karena memang sejak lama, Israel telah memastikan akan melakukan teror kepada petinggi-petinggi Hamas. Dan yang ketiga adalah melakukan aksi balasan, dengan menyatakan bahwa Ismail Haniyeh datang sebagai tamu negara, dengan menggunakan paspor diplomatik, sehingga menjadi tanggung jawab bagi Iran atas keselamatan Ismail Haniyeh. Oleh karena itu, Iran memastikan akan melakukan aksi balasan. Sehingga operasi yang akan dilancarkan nanti sebagai pembalasan yang pasti. Ismail, apakah ada informasi yang lebih detail mengenai cara pembunuhan terhadap Ismail Haniyeh ini? Ya, sampai sekarang belum kami dapatkan informasi. Karena juga sejak awal pihak resmi Iran tidak mengeluarkan informasi apa-apa terkait chronologis kejadian, termasuk juga lokasi kejadian. Cuma menginformasikan bahwa Ismail Haniyeh dalam sebuah serangan pada pukul luar ini hari, telah meninggalinya bersama dengan salah satu orang awal. Sampai sekarang kami tidak mendapatkan informasi yang lebih detail dari ini. Karena juga belum ada informasi lebih lanjut setelah dilakukan rapat darurat oleh Dewan Keamanan Iran. Dan hanya saja diinformasikan bahwa pemerintah Iran menyatakan tiga hari bertabung nasional pada kematian Ismail Haniyeh. Dan juga menyatakan besok akan dilakukan upacara pengformatan terakhir kepada Ismail Haniyeh sebelum akan diterbangkan kembali. Ya, Pak Reza, Ismail tadi mengatakan ada kemungkinan serangan balasan yang mau akan dilakukan oleh Iran. Kalau memang betul Iran betul-betul menjalankan serangan balasan tersebut, eskalasi konflik di Timur Tengah akan seperti apa, Murtanda? Saya melihat skenario di masa lalu ya, ketika terjadinya Perang Arab-Israel ya. Saat itu negara-negara Arab itu solidar. Mereka melakukan aksi embargo, energi. Dan konten terjadi berdampak sangat besar di Eropa, Amerika, Jepang, dan Australia. Itu yang kemungkinan besar dilakukan. Cuma saya belum tahu bagaimana jalur embargo yang akan mereka lakukan. Dan yang kedua, kemungkinan besar, negara-negara yang saat ini memiliki hubungan diplomatik dengan Israel akan memberlakukan embargo, akan melakukan pengetatan-pengetatan dalam hubungan ekonomi, kemudian juga sekaligus bergerak dari penurunan tingkat hubungan diplomatik hingga penutupan kedudutan besar mereka. Dan kalau Israel menggunakan jalur-jalur spionas spionas seluar negeri, tampaknya Iran juga akan berpikir begitu karena saat ini banyak sekali warga negara-warga negara Israel di seluruh dunia, namun saya belum tahu bagaimana pemerintah Iran akan menghadapi hal ini. Barangkali akan meminta negara-negara anggota Orki, negara GNB, untuk melakukan seleksi lebih ketat atas mereka yang menggunakan paspor Israel atau mereka yang memiliki paspor nomor dua, yaitu Israel. Karena di banyak negara di dunia adalah lazim suatu warga negara Israel memiliki paspor ganda atau tiga paspor. Kemudian juga kemungkinan besar akan dilakukan berbagai aksi untuk memboykot lebih lanjut produk-produk yang patut diduga merupakan dimiliki oleh kalangan Israel. Jadi kemudian kemungkinan juga yang mungkin terjadi adalah pemerintah yang bergerak berbeda dengan masyarakat. Kalau pemerintah masih sangat hati-hati menghitung-hitung bagaimana aksi perlawanan, tapi tidak mustahil ada anggota-anggota masyarakat yang bergerak tersendiri. Mungkin mereka melakukan berbagai aksi penangkapan, melakukan berbagai aksi sweeping, dan juga berbagai aksi dengan menggunakan komputer untuk mengganggu kegiatan IT di negara yang ditargetkan dalam hal ini Israel. Oke, baik kita tunggu nanti kelanjutnya akan seperti apa. Pak Reza Syah dan Mas Ismail Amin, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat sore semuanya. Terima kasih. Terima kasih.